Intro Hai sahabat ceria Berjumpa lagi bersama Kak Sabrina Tentunya di program kesayangan kita Dunia Ceria Sahabat ceria Siapa di antara kalian yang sangat senang Mempelajari hal baru Wah sama dong Seperti Kak Sabrina Kak Sabrina juga sangat senang loh Mempelajari hal baru Apalagi setelah Kak Sabrina membaca buku Pengetahuan Kak Sabrina jadi bertambah Sama seperti halnya Teman Kak Sabrina ini Dia juga sangat senang loh Mempelajari hal baru Namanya adalah Duma Duma adalah seekor anak beruang Yang sangat lucu Duma senang sekali mengikuti apapun yang dilakukan oleh neneknya Kira-kira ceritanya akan seperti apa ya sahabat ceria Kita langsung aja yuk membaca ceritanya bersama-sama Judul cerita kita hari ini adalah Duma juga bisa Buku ini ditulis oleh Ina Inong Dan diilustrasikan oleh Poppy Rahayu Buku ini diterbitkan oleh Litara Dan dapat kalian membaca di aplikasi Let's Read Wah Sahabat ceria di rumah pasti sudah tidak sabar ya Untuk mengetahui isi ceritanya Baiklah kalau gitu kita mulai yuk untuk membaca ceritanya Duma juga bisa Nenek menyuruh Duma bangun sepagi ini Ini kan hari libur nenek Pasti Duma ingin bangun lebih siang Lagi pula Nenek mau kemana sih sepagi ini Jalan-jalan ke hutan Ah nenek Duma masih ingin tidur lagi Oh sahabat ceria Ternyata nenek ingin mengajak Duma berjalan-jalan ke hutan Itulah sebabnya Kenapa nenek membangunkan Duma Tetapi Duma sepertinya masih mengantuk sekali Lalu bagaimana ini sahabat ceria Blam Terdengar pintu ditutup Hah Duma ditinggal sendirian Waduh sahabat ceria Nenek sepertinya benar-benar ingin pergi Untuk berjalan-jalan ke hutan Lalu bagaimana ini Oh Duma jadi ditinggal sendirian Nenek Tunggu Wah lihat Akhirnya Duma memutuskan untuk mengikuti neneknya Untuk berjalan-jalan ke hutan Ayo Duma kita jalan-jalan ke hutan Pasti sangat menyenangkan Ceri Dengan melompat yang tinggi Untuk meraih ceri yang ada di atas pohon Wah nenek baik sekali ya sahabat ceria Melihat neneknya yang melompat untuk mengambil ceri di atas pohon Duma pun ingin mencoba untuk melompat juga Tetapi karena ukuran tubuh Duma yang masih kecil Tangannya tidak sampai untuk meraih ceri itu Tidak apa-apa ya Duma Lain kali kita coba lagi Oh nenek kemana lagi Sahabat ceria nenek akan kemana ya Kita ikuti saja yuk nenek Tapi lihat nenek sangat mahir sekali melompat di atas sisa tebangan pohon Wah hebat sekali ya nenek Melihat apa yang dilakukan neneknya Duma pun ingin mencoba untuk melompat melewati sisa tebangan pohon Coba ya kita lihat apakah Duma akan berhasil Hap Hmm ternyata Duma juga tidak berhasil untuk melompati sisa tebangan pohon tersebut Tidak apa-apa Duma Mungkin Duma juga akan bisa nantinya Duma ingin mencoba Duma ingin mencoba Seperti yang dilakukan nenek Mungkin Duma juga bisa Duma ingin mencoba Melewati sisa tebangan pohon Seperti yang dilakukan nenek Mungkin Duma juga bisa Sahabat ceria kita bersemangat yuk untuk Duma Satu, dua, tiga Ayo semangat Duma Kamu pasti bisa Wah sahabat ceria Sepertinya Duma ini benar-benar seekor anak beruang yang pantang menyerah Ia terus berusaha untuk mengikuti apapun yang dilakukan oleh neneknya Keren sekali Duma Lalu kira-kira apa lagi ya selanjutnya Kita langsung aja yuk melanjutkan cerita kita bersama-sama Sekarang kita harus menyebrang Mungkin Duma juga bisa Aduh Tuh kan Duma kepleset Duma kamu harus hati-hati Pasti bebatuan disana sangat licin sekali Itulah kenapa Duma jadi terpleset seperti itu Tidak apa-apa ya Duma 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 ingin pulang saja Eh kata nenek disebelah sana ada madu paling enak sedunia Duma Hmm jangan begitu Kita kan sudah setengah perjalanan Ayo kita ikut nenek untuk berjalan-jalan di hutan Lihat disebelah sana akan ada madu yang enak sekali Jadi sayang sekali kalau Duma memilih untuk pulang Madu Wah membayangkan madu yang lezat Duma menjadi tidak sabar Wah Ayo nenek Dia pun berjalan mendahului nenek Wah hati-hati Duma Kalau kamu tidak hati-hati Bisa saja kamu terjatuh lagi Oh lihat Duma benar-benar bersemangat Karena mendengar perkataan nenek Lihat dia berlari Berlari dan berlari sekuat tenaga Ada-ada saja ya Duma sahabat seri ya Kata nenek disini tempatnya Hmm nenek bisa mencium baunya Mungkin Duma juga bisa Hmm apa iya Duma bisa mencium bau madu di atas pohon tersebut Hmm kita coba cari tahu ya sahabat seri ya Wah nenek sudah naik tinggi sekali Mungkin Duma juga bisa Duma kamu tunggu di bawah saja Biar neneklah yang mengambil madu di atas pohon tersebut Eh tapi mungkin Duma juga bisa memanjat seperti nenek Iya kan sahabat seri ya Wah sekarang nenek benar-benar berhasil meraih sarang madu tersebut Dan nenek langsung menyuapin Duma dengan madu yang ditemukannya Wah nenek baik sekali ya sahabat seri ya Suatu hari nanti Duma juga bisa seperti nenek Wah terima kasih ya nenek Sudah mengajak Duma jalan-jalan pagi ini Kak Sabrina yakin dan sahabat seri di rumah juga pasti yakin kan Suatu saat Duma juga pasti bisa seperti nenek Semangat ya Duma Suatu hari nanti ku juga bisa seperti nenek Memetik buah ceri melewati sisa tebangan pohon Menyebrangi sungai Menyebrangi sungai dan naik ke atas pohon Suatu hari nanti ku juga bisa seperti nenek Memetik buah ceri melewati sisa tebangan pohon Menyebrangi sungai dan naik ke atas pohon Wah sahabat seri ya Duma memiliki keinginan yang sangat kuat Untuk bisa menjadi seperti neneknya Semangat ya Duma Kak Sabrina yakin kamu pasti bisa Sahabat seri ya Duma mengajarkan kita untuk terus berusaha Meskipun gagal Yang penting ada pengetahuan baru yang kita dapatkan Kuncinya hanyalah Jangan mudah menyerah dan mencoba terus ya sahabat seri ya Wah Duma terima kasih banyak ya Karena sudah berbagi cerita dengan Kak Sabrina dan juga sahabat seri ya di rumah Tapi itu artinya dunia ceria harus pamit dulu nih sahabat seri ya Tapi tenang sahabat seri ya di rumah masih bisa loh Untuk menyaksikan kembali tayangan dari dunia ceria Tentunya di youtube channelnya dunia ceria Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe juga Oh iya jangan lupa juga untuk follow instagramnya dunia ceria Di at dunia ceria underscore day tv Jika sudah Kak Sabrina tidak akan pernah bosan Untuk mengingatkan sahabat seri ya di rumah Yuk luangkan waktu minimal 15 menit sehari Untuk membaca buku Kalau begitu Kak Sabrina pamit ya sahabat seri ya Sampai berjumpa lagi Dadah Duma ingin mencoba Melewati sisa tebangan pohon Seperti yang dilakukan nenek Mungkin Duma juga bisa Duma ingin mencoba Melewati sisa tebangan pohon Seperti yang dilakukan nenek Mungkin Duma juga bisa Sampai jumpa di video selanjutnya